Apa yang beda sih NG yang dulu dengan NG yang sekarang? Paling terasa beda, berbeda? Hati. Jadi mungkin kalau dulu kan, ya kalau saya mempercayai semua tindakan itu termotivasi dari hati, hati ngirim siknyal ke otak, gitu kan. Dulu mungkin obsesinya tuh masih kekuasaan, masih kemewahan, masih kepopularitasan, gitu loh. Ketika mungkin ditempa begini, rasanya sih itu udah hilang semua. Apa sekarang obsesinya? Obsesinya hanya kepada Aula aja. Jadi ya udahlah, gitu ya. Artinya rezeki itu pasti dikasih Aula. Dulu kan punya ketakutan tuh. Nanti gimana ya keluar dari penjara tuh, nggak punya kerjaan, gitu. Segala macam ketakutan-ketakutan tersebut. Tapi Alhamdulillah sih, setelah ditempa 10 tahun, mungkin Aula sedang mempertunjukkan bahwa, NG kamu nggak sendiri, aku nggak akan bikin kamu miskin, aku nggak akan bikin kamu berkekurangan, dan sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Aula subhanahu wa ta'ala, pasti akan diterang kelimpahan. Jadi ada tuh ya kekhawatiran kamu nggak punya kerja, bagaimana orang melihat kamu, nggak punya uang. Itu yang paling takut kan karena bayar uang sekolah Keanu. Tapi memang benar-benar nggak ada tuh pada saat kamu? Kalau mau dibilang nggak ada, abis sih nggak juga ya. Alhamdulillah tuh maksudnya, omong apa saya tuh masih kerja. Papa saya tuh masih direktur di salah satu perusahaan, ya di rumah sakit, swasta gitu. Nah jadi sesungguhnya sekitar 4 tahun kesini tabungan udah selesai. Jadi 10 tahun kan, 6 tahun pertama tuh masih oke. Masih ada tabungan tuh? Iya kan, tapi Aula sepertinya ingin membersihkan aku, dan benar-benar bersih. Dari harta yang kemarin-kemarin? Dari mungkin kalau aku bisa vulgar mengatakan, dari yang haram. Jadi ini pernah nol nih tabungan? Nol itu sampai minjem duit 5 juta, karena ayah saya masuk rumah sakit, kena covid, ke saudara nggak dipinjemin? Serius? Wah, sebahana Allah. Itu kalau mau nangis ya, sopir saya ikna tuh dia masih keliling. Ini cariin, opa masuk rumah sakit di Manado, perlu beli obat yang untuk diinfus, pinjam aja 5 juta. Nah, itu waktu itu nggak kepikiran. Mau ganti gimana ya? Iya kan? Cari aja ik. Saudara-saudara, saudara di datangin satu-satu, alhamdulillah sih, enggak. Alhamdulillah enggak? Enggak. Berarti enggak berhutang ya? Enggak, maksudnya Allah kayaknya ingin menunjukkan bahwa, encih lu jangan minta ke manusia. Oh, terus akhirnya gimana? Nah, udah kan ke saudara-saudara, akhirnya mulai melebar ke cari temen dong. Karena secara telepon di sana susah, enggak bisa kontak, gitu kan, jadi saper saya tuh yang pergi ke temen-temen saya lah. Bu Enci pinjam duit, Bu Enci pinjam duit, gitu loh. Enggak dapet juga. Terus? Ya kan? Emang enggak ada sih satu ik barang cincin, ataupun barang gelang gitu kan. Jual sana, gitu. Udah habis kan yang kemarin udah dijual semua. Jadi di titik itulah akhirnya aku, yaudah gitu loh, aku berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada oma-opa, kepada ayah mama papaku. Tengah sembari, minta, Kiano, tabungannya boleh minta dikit enggak? Nanti aku gantikin, gitu. Aku bilang, Mami nanti mami-pami pasti ganti, kan dia nabung sebenarnya mau beli PC ternyata. Gitu. Tapi Alhamdulillah ada seorang malaikat, dan ada beberapa teman, yang ketika tahu mama papaku masuk rumah sakit di menado, itu dibebaskan biayanya. Pertama karena BPJS juga, dan untuk obat-obat yang di luar tanggungan itu, itu ditebus oleh seorang malaikat. Jadi ternyata ada, tapi bukan orang yang kamu cari dan kamu minta. Enggak. Justru yang tidak disangka-sangka. Yang enggak disangka-sangka.